Halo pemirsa, kembali lagi saya meliput suatu tempat yang gak banyak orang tahu ini adalah kucur yang nampak di depan kita ini adalah pohon besar yang disakralkan yaitu pohon bulu Aura mistisnya sangat berasa sekali pemirsa dan gak menutupi kemungkinan sini sangat banyak sekali makhluk-makhluk astral berkumpul disini di tempat ini dulu pernah dijadikan tempat wisata yang sangat ramai pengunjung pemirsa dan gak bertahan lama entah mungkin karena berbenturan dengan hal-hal goib yang mungkin terpaksa tempat wisata kucur tersebut dihentikan ini kami beralih ke gua silap landak yang tempatnya gak jauh dari dan yang bucur pemirsa konon ceritanya dari penduduk sekitar gua silap landak tersebut menyimpan banyak kisah misteri inilah penampakan gua silap landak pemirsa yang nampak seperti biasa saja dan gak ada hal yang istimewa di bawah kalau dilihat dengan kasat mata pada masanya gua silap landak ini pernah dijadikan tempat favorit untuk para pertapa pemirsa dengan beragam keinginan ada juga ya mencari jimat disini untuk tirakat bertapa di bibir gua sampai keinginannya terkabul gua silap landak ini masih alami pemirsa belum kena campur tangan sentuhan manusia dan di jaman sekarang penampakannya seperti biasa saja gak ada hal yang istimewa jika dilihat kasat mata konon ceritanya dari beberapa narasumber pernah ada pembuktian pada jaman dahulu gua silap landak ini mempunyai dari kedalaman kurang lebih 7 km pemirsa tembus di desa lain terus terang saya meliput di gua silap landak ini gak berani secara dekat atau masuk ke dalam gua tersebut karena aura mistisnya sangat berasa sekali pemirsa sebenarnya tadi sempat ada penampakan pemirsa sinar putih dari dalam gua dan aura mistisnya sangat berasa sekali dan saya memutuskan untuk meliput dari kejauhan tidak berani secara langsung masuk ke gua saya meliput dan yang kucur dan gua silap landak gak ada unsur lain cuma sekedar informasi semata real apa adanya dan dibalik kisah misteri dan yang kucur dan gua silap landak ini tergantung bagaimana cara anda menyikapinya tergantung bagaimana cara anda menyikapinya ke selanjutnya dan yang pastinya ada hal-hal menarik dan seru lainnya untuk episode selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih